Dari lahir, udah keren, dari lahir, udah keren Gue keci, 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 gue keci Kalau bicara soal jodoh ya, kita tuh gak tau, memang bener Kita tuh gak akan tau jodoh kita tuh ada dimana Bisa jadi jodoh kita ternyata temen, Gedito, ya kan? Bener, bener banget Yang bukunya sudah sampai, ceritakan keberapa teman-teman menikah? Tujuh teh Alhamdulillah Tapi jodoh itu kan padahal bertahun-tahun berteman sama Ayu Terus kalau ternyata gak ada yang tau jadi jodoh ya Jodohku ternyata adalah orang yang tinggalnya di seberang Jauh, kesini ke Indonesia liburan, dia memutuskan untuk bekerja Akhirnya kita menikah, eh sekarang dia jauh lagi Kita gak tau, kayak Cutari tadi cerita Ternyata sekarang sudah ketemu orang yang pas sama dia Yang bisa jadi teman hidup sampai nanti tua Nah, ini berikutnya ada tamu nih, newlywed baru menikah di bulan Februari ya Nanti akan saya tanya MC-nya siapa di bulan Februari itu ya Kenapa gak pake? Ya, karena aku udah lama gak dapet panggilan MC kawinan Jadi kita kan sering banget mengundang orang-orang pacaran mau kawin Mereka tetap gak manggil gue Apakah Cutari? Karena udah gue tawar-tawarin kan Apakah Cutari nanti tete? Oh, Cutari nanti ya mungkin ya manggil aku ya Tapi yang ini, nah ini jodohnya juga Kalau gak salah nih katanya manajernya ya Jadi menikah, eh-eh kenalnya udah lama Coba ya, kita tanya dulu ya Ada Dennis dan ada Fina Selamat ya Terima kasih tete Masih anget soalnya, jadi selamatin semua Semua baru belakang Februari Dennis, apa kabar? Selamat ya Terima kasih Silahkan duduk Banyak makanan disini Aku mau tanya dulu Kemarin kawin pake MC Acara gede-gedean, nutup jalan MC-nya siapa? Ada MC teman, cuma pacaran Udah temen lama juga loh Gue udah kenal lo dari ADC Tama-tama di bandara kan Ya udah gak apa-apa Amma Fina juga dulu udah sempat ketemu juga kan Tapi, bener Jadi, manajer ada hubungan kerja Terus akhirnya jadi pacaran gitu Iya, bener tete Kenalnya berapa lama dulu? Sampai akhirnya deket Sebenernya dulu pas masih sekolah gitu Udah kenal Udah kenal, oke Terus terpisah gitu Akhirnya sempat kerja Beda-beda perusahaan Dia nawarin Mau gak jadi handle jadwal gue gitu kan? Oh, dia nawarin Oke, oh silahkan Ya Allah, terima kasih lah Mumu Aku tahu ada tamu Iya Pekal banget ya Nggak usah peka juga Emang tiap hari ada tamu Ini top show Iya, top show ya Siap-siap dulu Siap-siap apa? Dandan dulu teh Dandan Aku mungkin sudah post-muluh Oh, maaf sih Oke, jadi terus tawarin Tawarin Mau ngehandle jadwal dan segala macem Terus mulai ada tumbuh benih-benih itu kapan? Sudah pacaran dulu Pacaran dulu Ya pas ceritanya dia dulu lah Setelah selesai ya Sebelumnya Yanis ya Iya Udah, akhirnya dia nembak aku Kalau mau kemudian Nawarin kerjaan Yuk, kerja bareng yuk Nembak gimana sih? Deniz? Lu tuh kalau nembak gimana sih Deniz? Pengen tahu deh Orang Deniz tuh kalau nembak cewek Gila sih Iya, gak apa-apa Aku pengen tahu Sebenernya nembaknya juga kayak orang Biasanya nembak sih Yang Kayak gimana? Kayak gimana sih orang biasa nembak Gue udah lama gak ditembak nih Asik Yuk, SMP kali Dor Ya, cuma ngomong Aku ada perasaan sayang sama kamu Mudah-mudahan Kalau misalkan kamu merasaan hal yang sama Yuk, kita jalanin bareng yuk Kalau nembak itu deg-degan gak? Deg-degan sih Cuma biar gak deg-degan dulu Biar lemes gitu ya Aku biar lemes Lemes ya diajak nonton dulu lah Oh, ajak nonton Aku rada-rada konservatif orangnya Kalau kencang Oh gitu, kayak orang jadul ya Orang jadul Nonton apa? Ingat gak filmnya film apa? Pertama diajak nonton sebelum dia nembak Layar Tanjo Miss Bar Grimis Bu Bar Eh beneran, Grimis Radius Radius Oh gitu? Iya Film apa? Film tahun 60-an Oh gitu? Iya Karena jadul Indonesia gitu Yang jaman-jaman susah Aku pikir cuma dendernanya dia yang tua Ternyata memang dia kolam ya Klasik ya Klasik Tapi kan lucu Soalnya pas malam itu memang Hujan beneran ya Grimis-grimis gitu Dan untuknya gak bubar Karena kita dikasih jas hujan gitu kan Oke Ya nonton Terus kan jadi ada alasan Wah kedinginan Makan dulu ya Granget Oh gitu ya Lucu banget Makan dulu ya Kayak bayi ya Makan dulu ya Oke menikah di bulan Februari Terus kalian berdua langsung Biasanya kan orang langsung ngomongin Oke kita langsung punya anak Atau misalnya Enggak kita pacaran dulu aja Belum puas pacaran gitu Atau enggak di planning Apa adanya aja Apa adanya aja Apa adanya aja sih Karena abis lah nikah Berapa hari kemudian Dia langsung syuting Jadi ya Ini belum honeymoon ya Belum Belum honeymoon Masih nanti Gak usah takut-takut gitu jawab Masih nanti Bulan Oktober Oh bulan Karena udah sibuk banget Karena dapet tiket murah Dari pamerannya tanggal segitu Kemarin baru ada travel fair Iya Dapetnya mas kemarin Dapetnya situ Pas cocoknya gitu Oke yaudah Nanti langsung pas honeymoon Mau kemana honeymoonnya Ke Belanda Di bulan Oktober Iya Uh lagi dingin loh Ya Yuk kita makan say Kita makan say Lihatnya Oe oe Gimana sama Pas banget Pinter memang Biliknya di Oktober Pinter loh ini loh Aku pengen Ngeliat ya Kalau kalian berdua Kayaknya ini cukup kompak ya Kalau sudah punya anak Itu kan katanya Harus bisa mendongeng Berdua ya Ngedongengnya ya Aduh Mumu Oh Silahkan duduk sini Mumu Pertanyaan pertama Sebelum Mumu kasih kartu ini Aku nanya Tadi bilang Mau siap-siap Kok gak ada perubahan Dalam dan-dalam Siap-siap Rangkei Jadi dongeng ya Setiap gambar itu Jadi satu kalimat aja Tapi setiap gambar Harus sambung kalimatnya ya Jadi satu kesatuan dongengnya Oke Jadi ada berapa gambar disitu sekarang Satu dua tiga empat lima Ganti-gantian aja Ganti-gantian Jadi Oh dongeng bersambung gitu ya Iya bersambung Ganteng gambarnya kita yang ubah ya Mulai dari Fina dulu ya Mamahnya dulu ya Ini anaknya ceritanya ya Apa anaknya? Dongeng belum tidur Kalau dia sampai gak ketiduran Berarti dongengnya gak Berhasil gak sukses ya Pada suatu hari dong Berarti mulai Boleh Pada suatu malam Pada dulu kalah Mau minum dulu silahkan Oke Kamu duluan Satu kalimat Satu kalimat Satu gambar Satu gambar ya Satu dua tiga Mulai Suatu ketika Hari minggu Anak-anak lagi Lompat karung Eh apa sih? Ya benar Lagi balap karung Terus Nggak terusin aja dulu Terus 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 Disitu Mereka berumain Di taman Di hutan Di taman Terus Ada laki-laki Ada perempuan Balap karung ini Penting bagi mereka Karena siapapun yang kalah Akan mendapatkan Hukuman Sunting imunisasi Yang lebih Gila ya Yang lebih dari dosisnya Oh yang lebih dari dosisnya Oh my god Ini ngeri banget ya Ya disuntik aja udah ngeri apalagi lebih dari dosis Anak-anak berlomba-lomba Untuk jadi pemenang namun Bambang sayangnya kalah Nah Bambang kalah Terus sama bapaknya disuruh makan sayur Oh biar menang Oh iya biar kuat Terus Bambang gak mau makan Sayurnya banyak banget ya Oke Pengamat ya ini ya Ini pengamat di gambar oke Wah asik Memang setelah inginusasi Bambang kulitnya memutih Walaupun Kan tadi jadi bule gitu soalnya Bambang menjadi agak kebulean Dan dia menjadi tidak doyan sayur Tetapi Ia kini memiliki sebuah kemampuan luar biasa Dia mungkin kalah dalam melompat Namun dia lihai dalam memanjat Khususnya memanjat pinang Oh oke banget ya Dan yang terakhir penutup Terus Panjat pinangnya kalah Terus si Bambang Berubah jadi Bambangnya ada tuh Bambangnya disini Memang Indonesia masa depan Adalah mas yang kelam untuk Bambang Karena walaupun ia menang Panjat pinang Ia tetap dihukum Yaitu di Pitaki Di Pitakin Oh my God Jadi Mungkin Bambang tahun depan Bisa menang Bualap Karung Agar dia tidak mendapatkan kesalahan dua kali Jadi intinya adalah Jangan sampai kalah dalam karung Kalau kamu gak mau kita Oke Kita istilah dulu Tetap disini Jangan kemana-mana Ada Julie Red Terima kasih